Mari makan sahabatku ini aku makan dengan sayur kangkung telur deder sosis dan nasi ini telurnya yang sangat endulita cara bikinnya itu sangat simpel ayo langsung aja ke cara pembuatannya ini pertama-tama aku siapkan satu butir telur kita pecahkan lanjut aku siapkan satu buah sosis kita iris dan pastinya kulitnya dilepas terlebih dahulu ya kita potong-potong kecil seperti ini dan bisa sesuai selera ya memotongnya setelah selesai lanjut bahan selanjutnya saya menggunakan satu buah cabai rawit biar lebih pedas untuk tingkat kepedasannya juga disesuaikan jika tidak suka bisa di skip ini kita iris seperti ini saya suka irisan yang lebih kecil biar nanti makannya itu lebih enak kita campurkan bahan yang tadi sudah diiris menjadi satu kita tambahkan sejumput garam dan sejumput micin jika suka jika nggak suka bisa di skip ya lalu aku tambahkan ladaku sedikit aja biar nggak amis lanjut kita aduk sampai tercampur merata pastikan bumbunya tercampur merata ya teman-teman kalau nggak nanti ada yang asing dan ada yang pedas biar rasanya lebih enak pastinya harus tercampur merata sambil diaduk jangan lupa dukung channel aku dengan cara like komen dan subscribe terima kasih setelah tercampur merata kita siapkan teplon untuk menggorengnya dengan sedikit minyak pastikan teplonnya itu udah panas kita tuangkan adonan tadi telur sama sosis dan lain-lainnya kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil biar matangnya itu nggak gosong dan sudah matang semuanya ini telurnya kita balik biar matangnya itu merata cuma satu telur juga udah menghasilkan segini gedenya ya teman-teman cukup untuk lauk sekali makan ini baunya sudah enak banget kita lipat biar hasilnya itu lebih tebal ini saya sajikan dengan sayur kangkung buat lauk makan ini enak banget teman-teman cuma kayak gini udah nikmatnya luar biasa bismillahirrahmanirrahim mari makan hai semuanya assalamualaikum di video kali ini aku mau berbagi resep cah kangkung belajan ini pertama-tama aku siapkan bumbunya ada cabai keriting cabai rawit tomat bawang putih bawang merah lengkuas dan terasi ini kangkungnya dari satu ikat segini banyaknya lanjut kita siapkan minyak untuk menumis bumbunya ini bumbunya kita tumis sampai bau wangi kita tumis bawang merah dan bawang putihnya dulu lalu kita masukkan bumbu lainnya kita masukkan bumbu lainnya dan semuanya kita tumis sampai harum sampai tercayom wangi dan matang ini bumbunya sudah wangi kangkung kita masukkan ini udah dicuci bersih ya ini satu ikatnya 3000 banyak banget ini jadi satu wajan tapi nanti di sayur itu mimpes jadi kurang lebih satu mangkok temen-temen kita aduk-aduk pastikan nyayurnya itu menggunakan api besar biar hasil sayurannya itu nanti tetap hijau walaupun udah matang rasanya itu udah meresap udah enak tapi dari warnanya masih cantik hijau jadi nggak cuma rasanya aja yang enak dari penampilannya pun tetap cantik ini tip dan triknya kita masukkan terasinya terasi itu kalau di di brune itu belacan temen-temen ini kangkungnya sudah lemes udah tercium wangi masak hingga matang dan sampai meresap ini bumbu seselingnya garam setengah sendok masako secukupnya masako secukupnya lanjut aku tambahkan gula setengah sendok teh kita aduk-aduk sampai airnya asa dan sampai matang meresap ini udah matang temen-temen ini hasilnya setelah matang udah meresap rasa udah pas udah diicipin ya semoga bermanfaat